Penumpang Arus Mudik Padati Pangkalan Speedboot Nustetu Kamarian Arus mudik Lebaran H-3 di Pelabuhan Speedboot di negeri Kamarian Nustetu ramai lancar oleh calon penumpang yang akan mudik ke tujuan negeri Pelau, Kabau, Rohomoni, dan Tulehu. Rutinitas Arus Mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah sedikit mengalami peningkatan jumlah penumpang menggunakan fasilitas speedboot yang beroperasi di Pelabuhan Nustetu Kamarian. Hal ini sesuai penuturan Riz Saubawa, pengemudi speedboot yang beroperasi di Pangkalan Speedboot Nustetu. Saubawa mengatakan kedatangan penumpang dari Masohi dan beberapa daerah lain untuk melaksanakan mudik di kampung halaman dengan keluarga cukup ramai, hanya membutuhkan waktu kurang dari 15 menit. Penumpang telah terisi penuh dan siap berangkat. Berbeda jika pada hari biasa, mereka harus menunggu penumpang kurang lebih satu jam untuk dapat berangkat. Ia mengakui saat mengangkut penumpang yang akan melaksanakan mudik lebaran, penghasilan yang diperoleh cukup meningkat. Dari yang biasanya pendapatan diperoleh Rp300.000 per hari, naik pada kisaran Rp700.000 hingga Rp1.000.000 per hari. Kebanyakan penumpang yang diangkut pada mudik lebaran dari Pangkalan Speedboot Nustetu menuju Negeri Pelau, Kabau, Rohomoni, dan Tulehu, dan biasanya para calon penumpang berangkat dengan membawa serta keluarga. Ya, untuk hari-hari, dua hari sebelum hari, begitu, itu sudah sangat padat. Dan di sini tidak ada kendala apa-apa untuk masalah keamanan dan lain-lain itu. Kalau dari Pelabuhan sini, tujuannya itu ada kalanya ke Kabau, Rohomoni, terus... Tulehu juga, ya? Ya, kalau pun dari Tulehu itu minta antar dari sini, ya biasanya katong layani. Kalau pendapatan bagaimana? Kalau hari-hari begini, pendapatannya bagaimana? Cukup lumayanlah, tidak seperti hari-hari biasanya. Kadangkala bisa sampai Rp700.000, bahkan sampai Rp1.000.000 lebih. Sementara itu, Mo Tuasikal, salah satu calon penumpang yang akan mudik bersama keluarga ke Kampung Halaman, yakni Negeri Pelau, menuturkan mudik lebaran adalah agenda rutin setiap tahun dirinya bersama keluarga yang tinggal di Kota Masohi untuk merayakan lebaran dengan keluarga besar di Negeri Pelau. Ia merasa bersyukur karena setiap melakukan mudik lebaran dengan keluarga, fasilitas transportasi speedboot tersedia lancar, dan kondisi cuaca alam juga sangat mendukung, sehingga memudahkan keberangkatan dari pangkalan speedboot Mustetu menuju Negeri Pelau. Terkait dengan transportasi, sangat bagus. Maksudnya ada persediaan transportasi yang transit dari Pelau ke Plastet itu cukup bagus untuk mengakomodir semua mudik yang menuju Pelau, baik dari kemarin maupun hari ini. Setiap tahunnya apa menyeberan dari sini ke, biasa pakai speed ke sana sebelah? Iya, setiap tahun kita kalau mudik lebaran, kita charter speed dari sini menuju ke laut. 1 speed ke laut kira-kira berapa harganya? Kalau kita naik pelumpang, biasa itu 25-30 per sepala. Tapi kalau kita ingin mau cepat-cepat, ya kita pakai 150 per 1 speed. Seperti diketahui, H-3 jelang Lebaran Idul Fitri, untuk wilayah Kabupaten Seram bagian Barat, rutinitas masyarakat yang akan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, 1.445 Hijriah dalam pelaksanaan mudik, memiliki banyak alternatif angkutan yang dapat digunakan, mulai dari lintas lewat darat dengan kendaraan roda 2, roda 4, maupun menggunakan kapal laut termasuk speedboot. Dua lokasi yang menjadi pusat arus mudik kebaik lebaran maupun natalan di Kabupaten Seram bagian Barat adalah Pelabuhan Ferry Huni Mualiang dan Pelabuhan Ferry Wai Pirit di Kecamatan Kairatu yang menjadi jalur penghubung laut dari Pulau Ambon ke Pulau Seram.